Intro Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas oleh nomor 1C Diketahui, x2x2 min 5x min 3 per x2 plus 6x plus 8 Udah kurang dari 0 Yang ditanyakan adalah solusi dari pertidaksamaan tersebut Intro Oke, kita jawab langkah pertama Langkah pertama kita tentukan pembuat nolnya dulu Jadi menentukan pembuat nol Kemudian untuk menentukan pembuat nol kita bisa antara pembilang dan penyebut Jadi ada pembilang, ada penyebut Untuk pembilang, pembilang disitu 2x2 min 5x min 3 sama dengan 0 Ini difaktorkan Berarti 2x dikali x Terus disini 1 dikali 3 Terus disini plus disini min sama dengan 0 Berarti 2x plus 1 sama dengan 0 2x sama dengan min 1 Atau Atau Jadi untuk yang kedua x min 3 sama dengan 0 Berarti x sama dengan 3 Nah, kemudian untuk penyebut Penyebutnya disitu adalah x2 plus 6x plus 6x plus 8 Kita sama dengan kan 0 Berarti disini x 8 berarti 4 dan 2 Berarti disini plus Berarti disini plus Berarti x plus 4 sama dengan 0 Atau x sama dengan min 4 x plus 2 sama dengan 0 Berarti x sama dengan min 2 Nah, kemudian Angga kedua Kita ambil sebarang nilai x Pada setiap interval Nah, berdasarkan langkah pertama Kita dapat nilai x nya Jadi Untuk di langkah kedua Kita masukkan nilai x nya Pada garis bilangan Disini min 2 Terus minus setengah Terus ada 3 Oh, ada min 4 juga Jadi Sebelah kiri min 4 Kemudian min 2 Kemudian min setengah Nah, yang paling besar 3 Pertidak samaannya Atau fungsinya adalah 2x kuadrat min 5x min 3 Per x kuadrat plus 6x plus 8 Nah, kemudian kita ambil Sebarang nilai x Dari masing-masing interval Yang pertama Untuk x nya kurang dari min 4 Atau di sebelah kirinya min 4 Boleh kita ambil x sama dengan min 5 Kita substitusikan 2 x min 5 kuadrat Min 5 x min 5 Min 3 Per min 5 kuadrat Plus 6 x min 5 Plus 8 Ini kalau kita substitusikan Maka 2 x 25 Itu 50 Plus 25 Min 3 Untuk yang bawah 25 Min 30 Plus 8 Nah, ini hasilnya 72 Per 3 72 per 3 Itu 24 Nah, situ hasilnya 24 24 itu adalah Lebih dari 0 Atau positif Kemudian untuk interval Yang kedua Itu diantara min 4 dan 2 Nah, diantara min 4 dan min 2 Diantara min 4 dan min 2 Kita ambil x sama dengan min 3 Kita substitusikan Min 3 kuadrat 2 x min 3 kuadrat Min 5 x min 3 Min 3 Per Min 3 kuadrat Plus 6 x min 3 Plus 8 Sama dengan Yang diatas 2 x 9 Yaitu 18 Plus 15 Min 3 Per 9 Min 18 Plus 8 Jadi ini 30 Per Min 1 Atau min 30 Karena disini Kurang dari 0 Maka Berarti dia negatif Kemudian untuk Interval yang ketiga Interval yang ketiga Yaitu X nya diantara Min 2 dan Min setengah Untuk X nya diantara Min 2 dan min setengah Kita ambil X sama dengan min 1 Kita substitusikan 2 kali min 1 Kuadrat Min 5 kali min 1 Min 3 Per Min 1 kuadrat Plus 6 kali min 1 Plus 8 2 kali min 1 kuadrat 2 Plus 5 Min 3 Min 1 kuadrat 1 Min 6 Plus 8 Min 6 Nah ini hasilnya adalah 4 Per 3 4 per 3 disini Lebih dari 0 Atau positif Nah kemudian Untuk interval selanjutnya Yaitu X nya diantara Min setengah Min setengah Dan 3 Untuk X nya diantara Min setengah dan 3 Kita ambil X sama dengan 0 Kita substitusikan 2 kali 0 kuadrat Min 5 kali 0 Min 3 Per 0 kuadrat Min 6 kali 0 Plus 8 Berarti Min 3 per 8 Min 3 per 8 Disini kurang dari 0 Atau negatif Nah interval selanjutnya Yaitu ketika X nya lebih dari 3 Untuk X nya lebih dari 3 Kita ambil X sama dengan 4 Substituskan 2 kali 4 kuadrat Min 5 kali 4 Min 3 Per 4 kuadrat Min 6 kali 4 Plus 8 2 kali 4 kuadrat 4 kuadrat 16 kali 2 32 Min 20 Min 3 Per 16 Min 24 Plus 8 Nah kemudian Kalau disetiskan kan Tadi 4 kuadrat Sudah 32 Min 20 Min 3 Yaitu 9 16 Min 24 Plus 8 Yaitu 48 Nah karena disini 9 per 48 Ya lebih dari 0 Atau Kita tuliskan Positif Kemudian Angka ketiga Kita menentukan Daerah Arsiran Berdasarkan langkah 2 Kita kan udah Dapat nilai Dari masing-masing Interval Disini Min 4 Min 2 Minus Setengah 3 Untuk Bertidak samaannya Yaitu 2x Langkah 3 Min 5 Min 3 Per X kuadrat Plus 6 X Plus 8 Kurang dari 0 Terus kita masukin Disini Interval Jadi ketika Dia ada di kirinya Min 4 Tadi positif Diantara Min 4 Sama min 2 Negatif Terus Disini positif Terus Negatif Dan disini Positif Lagi Yang diminta soal Disini adalah Kurang dari 0 Kalau kurang dari 0 Berarti yang kita ambil Adalah yang negatif Untuk daerah Arsirannya Daerah Arsirannya Berarti dia ada Di antara Min 4 Dan min 2 Dan di antara Min setengah Dan 3 Kemudian Langkah keempat Kita menentukan Batasan Nilai X Nah tadi berdasarkan Langkah ketiga Kita udah dapet Arsirannya Berarti batasan Nilai X Min 4 Di antara Min 4 Dan min 2 Berarti X Lebih dari Min 4 Dan kurang dari Min 2 Atau X-nya di antara Min setengah Dan 3 Min 4 Min 4 Min 4 Min 5 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 Min 6 Min 5 Min 5 Min 5 Min 5 Min 5 Min 5 Min 5